Buat kalian lor yang menggunakan setobok matrik berkehijau yang seperti ini Kalau misalkan teman-teman mau buka aplikasi youtube, youtube gate atau macam-macam Nah tentunya setoboknya harus kita hubungkan ke jaringan wifi terlebih dahulu Jadi di setobok ini kita butuh alat namanya dongle wifi kodenya itu MT7601 harganya ini Rp25.000 lor Jadi pada saat kita beli resever, ya ini tidak ada dongle-nya di dalam paketnya Jadi kita beli terpisah ini lor Oke kalau sudah ini kita masukkan di bagian depan di setobok Oke selanjutnya lor, disini kita langsung tekan menu Nanti teman-teman pilih disini di bagian tab wifi yang ini, tekan ok Nah disini kita langsung tekan tombol warna hijau di remote, nah ini untuk pindai Kalau dongle-nya itu cocok lor, maka nanti akan muncul nama-nama wifi seperti ini Jadi kita konekkan ke wifi di rumah Oke kalau ada kata sandi kita pilih ke atas, masukkan kata sandi, tekan ok Nah ini kita masukkan kata sandi terlebih dahulu Nah kalau sudah ini kata sandinya kita tekan ok disini Nah ini tekan ok, kemudian kita geser ke bawah di remote untuk menyimpan Dan ini kita tunggu dia tersambung lor Nah ini lor sudah terhubung ke jaringan wifi, jadi ada checklistnya seperti ini Oke jadi artinya sudah bisa kita gunakan untuk buka youtube dan lain-lain di setobok matrik bergeri jauh lor Oke itu saja, semoga video ini bermanfaat dan jumpa lagi di video yang selanjutnya Terima kasih